Intro Sejumlah pria penganut Yudaisme Ortodoks berunjuk rasa di Yerusalem pada 30 Juni 2024. Dilansir dari Reuters, mereka menolak aturan baru tentang wajib militer dari pemerintah. Bagi mereka, Israel bukanlah negara Yahudi, melainkan Zionisme. Para penganut Yudaisme Ortodoks secara tegas menentang peperangan yang sedang berkecamuk. Fun fact-nya, komunitas Yudaisme Ortodoks tidak hanya ada di Israel. Mereka juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Baru tahu ya, ayo kita bahas sama-sama. Para penganut Yahudi Ortodoks ini memiliki komunitas mandiri di Indonesia. Salah satunya ada di Jakarta. Basecamp komunitas mereka sengaja dirahasiakan. Sebab menjadi seorang Yahudi di Indonesia adalah hal yang sangat berat. Apalagi menjadi penganut Yudaisme Ortodoks. Untuk urusan makan saja, mereka tidak boleh makan sembarangan. Tahu nggak, penganut Yudaisme Ortodoks hanya boleh mengonsumsi makanan kosher. Begini logonya. Mirip-mirip seperti logo halalah ya kalau di Indonesia. Salah satu anggota komunitas Yudaisme Ortodoks di Jakarta, Eli Sheva Dinar Prasasti Wiria Atmaja bercerita. Mereka biasanya mengumpulkan makanan kosher dalam jumlah yang banyak untuk persediaan. Eli juga mengatakan makanan kosher diimpor dari Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan juga Thailand. Sebab makanan kosher sangat sulit ditemukan di tanah air. Selain itu, Eli mengatakan bahwa seorang Yudaisme Ortodoks biasanya mencuci tangan sebelum makan menggunakan cawan dari logam. Yang merupakan simbol penyucian dan punya aturan khusus. Setelahnya, para Yudaisme Ortodoks harus membaca doa yang dilafalkan dalam bahasa Ibrani. Komunitas Yudaisme Ortodoks di Jakarta tidak perlu repot-repot membangun sinagok. Pasalnya, satu unit apartemen saja bisa dijadikan tempat ibadah dan juga berkumpul. Para anggota Yudaisme Ortodoks yang ada di Jakarta biasanya sering datang untuk sekedar makan. Karena untuk menemukan makanan kosher bukanlah perkara yang mudah. Makanan kosher merupakan bagian penting untuk para penganut Yahudi Ortodoks. Soalnya, hampir setiap peringatan hari raya, umat Yahudi Ortodoks menyediakan makanan. Yang jadi masalah, makanan kosher sangat sulit didapati di Indonesia. Daging contohnya, para penganut Yahudi Ortodoks tidak boleh memakan daging ayam yang tidak dipotong oleh rabi, yang merupakan tokoh agama mereka. Setidaknya, tiga bulan sekali, Eli mengatakan kelompoknya harus mendatakan rabi dari Singapura hanya untuk menyembeli ayam. Gak nanggung-nanggung, ayam yang disembeli berjumlah hingga 2.000 ekor. Eli menjelaskan, komunitasnya perlu memanggil rabi dari Singapura karena belum ada pemuka agama Yahudi Ortodoks di Indonesia. Menjadi rabi pun gak gampang. Mereka yang ingin jadi rabi harus bersekolah di Yeshiva sejak usia 6 tahun. Yeshiva sendiri merupakan sekolah rabi yang hanya ada di Israel dan juga New York. Sama dengan kepercayaan Islam, bagi umat Yahudi Ortodoks, menyembeli ayam harus dengan sekali potongan agar hewan tidak lama merasakan sakit. Eli mengatakan, pisau untuk sembelih ayam juga merupakan pisau yang sangat tajam. Nah, untuk daging sapi, biasanya komunitas Yudaisme Ortodoks hanya mengimpor dari Singapura yang sudah disembeli di Australia. Selain itu, khusus ikan, para penganut Yudaisme Ortodoks hanya boleh memakan ikan koser yang sudah ditentukan oleh rabi. Serupa dengan umat muslim, para penganut Yahudi Ortodoks tidak boleh memakan babi. Namun, bagi mereka, makanan-makanan yang berasal dari tanah seperti sayuran dan buah-buahan merupakan makanan koser. Oleh sebab itu, Eli menyebutkan kelompoknya cenderung lebih aman memakan makanan seperti pecel, gado-gado, dan juga rujak. Karena sudah pasti koser. Kalau aku sih seluji sama Mbak Eli, karena gado-gado dan kawan-kawan memang terlihat enak. Aneh sih kalau misalkan kalian gak suka makan sayur-sayuran. Well, jadi gitu guys. Sekarang kita sama-sama belajar tentang keseharian penganut Yahudi Ortodoks di Indonesia. Khususnya untuk urusan memilih makanan. Setidaknya kelompok ini telah mengajarkan untuk merawat iman di jalan yang sempit, tapi tidak mustahil untuk dilewati. Liputan tentang cerita sulitnya penganut Yahudi Ortodoks di Indonesia dalam mencari makanan ini telah diterbitkan suara.com pada tahun 2019. Kalau misalkan kalian tertarik dengan cerita dan liputan lainnya, langsung aja cek di leeks.suara.com Terima kasih telah menonton!